Di tengah isu produksi mobil SMK, produksi otomotif dalam negeri mendapatkan angin segar baru. Adalah Kiat Mahesa, sebuah kendaraan khusus petani yang rencananya akan mulai di produksi masal awal tahun depan. Kendaraan ini adalah Kiat Mahesa. Kendaraan ini milik Kiat Motor yang berlokasi di wilayah Melese, Ceper, Kelaten, Jawa Tengah. Kendaraan ini dihususkan bagi para petani dan akan digunakan sebagai alat bantu kelompok kami di Magelan, Jawa Tengah. Kendaraan khusus para petani ini memiliki kapasitas mesin 650 cc dan dilengkapi dengan mesin penggilingan padi. Kiat Mahesa juga diklaim menggunakan 70 persen underdeal yang berasal dari dalam negeri, sementara 30 persen lainnya berasal dari impor. Kiat Mahesa lahir dari karya anak bangsa, seorang pria bernama Sukiyat. Nama Sukiyat sebelumnya sempat menjadi sorotan setelah berhasil melahirkan mobil yang sempat digadang-gadang menjadi mobil nasional, SMK. Kenapa kita bikin kendaraan ini? Karena setelah saya bikin kendaraan SMK, man dan peringgungan ini sudah biasa mandiri. Kita tidak mencoba yang lain-lain, karena zaman ini tinggal bisa-bisa. Tidak, itu tinggal nanti pemimpin kita yang akan menerjemahkan bersama. Rencananya, Kiat Mahesa ini akan segera memasuki produksi masal di awal tahun depan dengan kisaran harga senilai 70 juta rupiah. Produksi awal kendaraan ini direncanakan sebanyak 15 ribu unit. Untuk merakit kendaraan, Sukiyat menggandeng salah satu perusahaan swasta otomotif di tanah air. Dari Klaten Jawa Tegah, Agus Sabtono, TV One menggabarkan. Terima kasih telah menonton!